Hai Kuiters, balik lagi di acara Ngobras, yaitu Ngobrol Santai. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Yang sebelumnya, kami juga sudah melakukan ngobrol dengan beliau. Dan kebetulan pada kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagus. Karena dalam waktu dekat, yaitu di awal bulan November, beliau akan berangkat ke Beijing. Dan bertugas menjadi atas pendidikan dan kebudayaan KBRI di Beijing. Seperti apa keseruan ngobrol dengan Bapak Yudil Katim? Yuk kita saksikan sama-sama ya. Selamat pagi Mas Yudil. Pagi, pagi Pak Joko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kehormatan nih bisa kedua kalinya ngobrol. Sama-sama. Sebelumnya sudah pernah ngobrol sebelumnya. Dan momen ini adalah momen yang luar biasa. Karena dalam waktu dekat, Mas Yudil akan berangkat ke Beijing. Dan bertugas sebagai atas pendidikan di KBRI. Luar biasa. Mas, belum sampai Beijing ini. Tapi saya curi-curi sedikit lah informasi. Kira-kira langkah apa begitu? Nyampe di KBRI Beijing. Dan menjalankan sebagai atas pendidikan dan kebudayaan. Ya, Gok Joko ini terima kasih banyak ya. Saya kesempatan ini sebenarnya luar biasa bagi saya. Karena ini akan menjadikan saya mendapatkan PR. Ya, pekerjaan rumah nih yang bisa saya persiapkan dulu. Nah, ini keuntungan untuk saya sebenarnya. Mungkin ini nggak banyak didapat oleh atas-atas yang lain gitu ya. Saya sebelum berangkat sudah banyak nih titipan-titipan untuk yang harus saya kerjakan. Nah, ini rasanya kebahagiaan juga bagi saya gitu ya. Keuntungan ya, keberuntungan ya bagi saya. Sehingga nanti pada saat saya nanti tiba di sana, sudah banyak nih yang harus saya lakukan. Bahkan sebenarnya kalau boleh saya jujur ya, ini sudah ada beberapa mitra-mitra kita. Baik institusi pendidikan maupun industri-industri di Tiongkok yang sudah mulai nanyain nih. Oke. Mr. Yudil, kapan datang ke Tiongkok nih? Jadi sudah banyak malah yang ingin bekerja sama. Nah, untuk di Indonesia sekalipun, itu kampus-kampus saya sudah ketemu beberapa pimpinan kampus. Dengan kepala-kepala sekolah, dengan guru-guru. Dan juga dengan lembaga-lembaga pendidikan non-formal gitu ya. Nah, ini juga lah sudah, ayo mau ngapain nih kita nih? Nanti mau bikin apa? Jadi, bagi saya ini suatu kesempatan yang luar biasa sebenarnya gitu loh. Bisa bertemu sebelum saya berangkat. Sehingga nanti program-program ke sana ingin saya kerjasamakan dengan baik. Terutama sekali nih, yang agak menarik sebenarnya yang terkait dengan direktorat saya. Saya bekerja di Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi ya. Direkturat Jenderalnya namanya Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi. Dan Direkturatnya Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha Dunia Industri. Oke. Nah, ini sangat menarik nih. Bu Dirjen sampai menitipkan dengan Tiongkok ini, kerjasama dengan industri ini rasanya menjadi peluangan luar biasa. Tidak hanya Jerman, Korea, atau Jepang ya. Tapi ada negara-negara yang cukup baik dengan kerjasama industri. Nah, Tiongkok merupakan salah satu peluang Indonesia untuk bekerjasama. Untuk kerjasamanya ini tidak hanya satuan pendidikan dengan satuan pendidikan. Misalnya university to university gitu kan, biasanya kan sekarang kayak gini. Tapi saya lebih melihat peluang kerjasama antara satuan pendidikan seperti Universitas atau Politeknik di sana, kerjasama dengan industri. Oke. Atau Politeknik kita, Universitas kita kerjasama dengan industri di sana. Oke. Nah, ini cukup menarik. Karena banyak investor-investor Tiongkok yang ada di Indonesia. Beberapa dari mereka itu yang katanya ini kami SDM-nya dari mana nih? Kami dapatkan, kadang-kadang kendala bahasa ini menjadi suatu kendala buat mereka. Beberapa tempat itu saya tawarkan untuk bekerjasama dengan satuan pendidikan. Terutama vokasi. Jadi saya bilang, Ayo, silahkan industri-industri Tiongkok berinvestasi di Indonesia. Ya, tapi tolong enggak usah membuat corporate university lah. Oke. Enggak usah membuat training center lah. Kami aja, serahkan ke kami itu. Jadi kami siapkan perizinannya, gedungnya, sarana-prasarananya, kursi, meja, dan lain-lainnya. Dosennya atau guru-gurunya itu kalau kita siapkan. Dan peserta didiknya. Peserta didik ini sebenarnya calon pegawainya mereka nih. Calon gurunya mereka. Betul. Nah, tinggal yang belum itu adalah materinya. Atau yang kita sering sebut kurikulumnya. Betul. Nah, mas menteri ini sudah memberikan keleluasaan nih. Ada kurikulum merdeka namanya. Silahkan. Sekolah enggak usah lagi payah-payah membuat kurikulum terkait dengan industri. Biar industri aja langsung. Jadi apa yang nanti dilatihkan, materi-materinya, itu bisa diterapkan di sekolah. Berarti sesuai dengan kebutuhan industri tersebut ya? Betul. Ngomong-ngomong vokasi vocational school di Indonesia ini dan yang terkait juga kan kita SMK ya kita bilangnya. SMK. Ada berapa banyak? Ada SMK, ada politeknik, ada kursus. Iya. SMK ini ada sekitar 14 ribuan. Wow. Politeknik ada 2.200. Wow. Kursus itu ada 17 ribu. Kurang apa ya? Kurang apa. Jadi sebenarnya kita, mereka ini kan sebenarnya kan pabriknya SDM ya. Betul. Nah, mau diarahkan kemana nih? Mau dijadikan apa? Betul. Oke, kita, Mas Menteri ini kan mengubah banyak hal ya. Jadi yang dulu-dulu tuh hanya sekedar MOU-MOU saja gitu ya. Oh, sudah MOU setelah MOU apa? Magang. PKL. Habis itu yaudah gitu. Enggak ada kaitannya dengan industri. Bahkan beberapa industri yang kami temui, minggu lalu sih udah tanah tangan MOU, tapi sekarang kemana ya gitu. Jadi hilang gitu aja. Nah, ini kan sayang nih. Sekarang, Mas Menteri dengan adanya direktorat baru ini, kita memperkuat nih industri-industri yang ada di sini, kita siapkan SDM-nya. Jadi saya beberapa kali dengan industri Tiongkok itu, saya bilang, ayo datang ke Indonesia, investasi di Indonesia. Tapi untuk penyediaan SDM-nya, silahkan pakai sekolah-sekolah kita, silahkan pakai politeknik kita. Kursus-kursus kita itu siap diberdayakan. Iya, ini menarik. Jadi bisa ada guarantee langsung untuk masuk dan siap masuk di industri tersebut. Apalagi, yang mereka pelajarin itu materinya dengan sesuai kebutuhan industri. Jadi nggak pakai yang general ataupun di sana, kan kebanyakan magang dulu ya biasanya. Nah, itu. Bukan magang, training. Training. Nah, selama ini kan satu-satunya kan hanya magang saja nih di industri. Kadang-kadang industri gini, ini ada anak-anak magang, aduh suruh ngapain ya. Kadang-kadang suruh magangnya tuh, katanya ya, dari fotokopi sama bikin kopi gitu. Jadi nggak sesuai dengan apanya. Nah, saya tawarkan sama industri, saya menganalogikan gini. Selama ini kalau misalnya perusahaan menerima buruh atau karyawan, di training nggak? Training. Berapa lama? Ada yang tiga bulan, ada yang kalau agak 6 bulan, ada yang bahkan ada yang katanya sampai satu tahun. Berarti belum siap. Artinya apa? Dari satuan pendidikan begitu dia lulus, memang belum siap kerja ternyata. Saya tanya lagi, oke selama training digaji nggak? Digaji. Berapa gaji? Ya, UMR lah. Ada yang 3 juta, 4 juta, ada yang 4 juta setengah. Oke lah kita 4 juta misalnya. Buku rata ya, kira-kira. Kalau misalnya 100 orang, berapa? 400 juta. Kalau tiga bulan, kita ngambil yang tiga bulan aja lah yang paling sebentar. 1,5 miliar ya? Menghabiskan anggaran perusahaan untuk training. Bayangkan di kendal itu, kawasan industri kendal, kawasan ekonomi khusus kendal, itu butuh berapa? Ada yang butuh 4 ribu, ada yang butuh 6 ribu, 8 ribu. Berapa coba? Dan jangan salah di Morowali, itu butuh 80 ribu. 80 ribu mas. Berapa duit habis hanya untuk training aja? Iya. Bisa triliunan itu. Iya. Tapi saya tawarkan, kalau misalnya Anda masuk ke satuan pendidikan vokasi tadi SMK Politekni dan Kursus, tiga bulan, enam bulan, satu-satu tahun silahkan. For free itu. Iya. Betul. Tinggal sediain aja narasumbernya. Iya. Tinggal sediain materinya. Betul. Guru, pendamping, asisten kami siapkan. Gedung, ruangan kami siapkan. Iya. Kalau misalnya perlu ada alat praktik, silahkan berinvestasi di sekolah itu atau di kampus itu. Betul. Lab ke. Labnya. Kalau misalnya dianggap, oh terlalu besar apa segala macam, oke. Kasih kesempatan mereka untuk berlatih di tempatnya. Betul. Industrinya. Iya. Secara langsung. Ini menarik. Menarik sekali ini. Dan yang diajarkan di sekolah itu materi-materi yang diajarkan pada saat pegawai, calon-calon pegawai tadi training. Yes. Ini kan mutual benefit lah. Benefit. Jadi si industri-nya tadi triliunan. Meet and match ini. Iya. Meet and match. Udah bukan link and match lagi. Jadi win-win jadinya. Betul. Dan satuan pendidikan pun juga lah diuntungkan. Saya bukan apa-apa ya. Misalnya ada penyedia tenaga kerja atau segala macam. Saya bicara dengan pimpinan sekolah. Saya bilang gini, Pak. Pak Kepala Sekolah atau Pak Direktur. Tahu nggak? Di sini tuh ada agen-agen penyedia tenaga kerja. Oh iya, iya. Mereka kan menyediakan tenaga kerja untuk industri. Kalau mereka menyediakan tenaga kerja. Industri minta ke dia, oh saya butuh 100, butuh 200. Dapat komisi nggak? Si lembaga penyedia tenaga. Dapat komisi nggak dari industri? Dapat kan? Saya tanya sama Kepala Sekolah atau Direktur. Tahu nggak Bapak yang dijual sama mereka itu siapa? Anak-anaknya Bapak. Bapak mendidik selama 3 tahun. Iya kan? SMK atau Politeknik. Selama 3 tahun. Mencetak selama 3 tahun. Begitu jadi barangnya yang dijual orang lain. Yang dapat komisi orang lain. Lagi 2 kali. Udah lah anggaran habis di sini. Tapi begitu jadi, udah tercetak. Yang ngejual bukan dia. Dia nggak dapet komisi. Komisi ini bukan berarti harus berupa uang cash ya. Bisa jadi komisi ini misalnya pelengkapan sarana-prasarana lah. Pelatihan guru lah. Upskilling, reskilling guru lah. Supaya gurunya jadinya lebih siap lagi untuk industri-industri apapun. Didorong deh mas. Ini menarik sekali ya. Jadi boleh investasi China di Indonesia. Tapi artinya, yuk gunakanlah kita punya putra dan putri bangsa untuk bisa langsung memenuhi itu. Jadi bulan Oktober 2021 saya menjadi Inno Speaker di Beijing by online ya. Saya tawarkan seperti itu. Jadi mari industri Tiongkok silahkan hadir di Indonesia. Tapi nggak usah membangun corporate university atau training center. Tapi manfaatkan saja satuan pendidikan, terutama satuan pendidikan vokasi kami yang ada di Indonesia. SMK, politeknik, dan kursus sebagai corporate university-nya kalian. Luar biasa. Mas, bocoran aja. Siap. Pernah tahu nggak kira-kira gaji berapa sih mas kalau misalnya bisa kerja di perusahaan. Nah, ini kita mengerucut ke Tiongkok ya. Ya, Tiongkok mungkin sekarang. Ini cukup menarik sebenarnya. Jadi bahkan untuk anak-anak kita, ini terutama ya anak-anak kita yang bisa berbahasa Mandarin nih. Ini karena fokus ya, karena saya jadi atikbud di Beijing ya. Ada keponakan saya ya, dia belum selesai sebenarnya. Jadi masih belajar online. S1 ya? S1. Belum selesai S1. Jadi dia masih belajar online nih. Nah, dia rupanya ngelamar-ngelamar gitu ya. Ke Murawali itu. Yang banyak di sana tenaga-tenaga kerja asengnya lah gitu. Nah, karena tadi sana itu belum lulus S1 gitu ya. Itu gajinya udah 2 digit. Wow. Karena dia bisa berbahasa Mandarin. Asi, greatest. Jadi gunakanlah maksudnya momentum ini, chances ini, kesempatan ini. Jadi jangan cuma kita sebagai penonton ya. Kita harus aktif dan juga itu bisa. Ya, artinya asing kayak investor dari Tiongkok boleh datang lah. Tapi cuma kita yang harus bisa memanfaatkan keberadaan mereka di situ seperti apa. Tapi dengan cara yang Mas Yudil tadi sampaikan. Betul. Itu ya luar biasa. Ya, itu yang apa ya? Yang sekarang ini terbuka peluang lah ya untuk anak-anak kita. Jadi kita dengan Tiongkok ini mungkin banyak informasi negatif lah ya tentang Tiongkok. Tapi gak usah lah kita cari untuk bersaing atau mengalahkan Tiongkok. Bermitra. Lebih baik bermitra. Dan itu lebih menguntungkan bagi kita. Oke, menarik. Luar biasa programnya. Nah, kedua. Ngomongin atas pendidikan dan kebudayaan. Ngomongin pendidikan dan kebudayaan pasti bersinggungan langsung dengan mahasiswa Indonesia di Tiongkok. Anda bapaknya anak-anak loh Pak. Anak saya cuma tiga ya. Sekarang jadi banyak ya. Belasan ribu Mas. Belasan ribu. Iya katanya hampir 15 ribu. Nah, ini kan ada yang masih online, ada yang sudah sebagian besar sudah juga berangkat. Bukan besar ya. Ya cukup banyak lah yang sudah berangkat dan tiba di Tiongkok. Kira-kira. Yang masih banyak yang ketinggalan ya. Betul, betul. Masih banyak yang masih ada di Indonesia. Nah, kira-kira langkah konkret apa dan prioritas apa Mas Yudil sebagai adikbud di KBRI ini kira-kira apa? Untuk pelajar Indonesia kita. Iya, jadi gini, ini kan khususnya ya dengan Tiongkok ini karena kemarin ada pandemi ya. Ini memang suatu permasalahan yang berbeda dengan negara lain. Teman-teman yang kuliahnya di Eropa, di Australia, atau di apa tuh sudah lah mungkin sudah banyak yang ke Bali gitu ya. Dan yang menarik kan harga tiket ternyata yang ke Eropa atau segala macam itu masih make sense lah gitu ya. Betul. Nah, sementara kan sekarang harga tiket untuk yang ke Tiongkok ini kan bedanya jauh banget gitu dibandingkan yang regular biasa dulu gitu. Jadi yang tadinya cuman Bapak sekali jalan mungkin bisa ada yang 3 juta, ada yang 4 juta gitu. Sekarang kan bisa 10 kali lipat gitu. 30-40. Kadang-kadang agak aneh juga. Tapi ya itulah ya kondisi yang sekarang yang kita hadapi. Nah, bagi saya pribadi ini terutama saya calon atas ya, yang akan nanti menjadi bapaknya anak-anak. Yang paling utama bagi saya adalah anak-anak selesai kuliah. Finish, harus finish. Jangan sampai DO, jangan sampai dia putus. Itu, itu yang paling utama. Nah, untuk itu, apa? Apakah harus kembali ke sana supaya bisa lulus? Atau nggak harus ke sana tapi bisa lulus? Betul. Nah, ternyata beberapa mahasiswa-mahasiswa itu udah banyak yang lapor ke saya juga. Saya udah terima ijazah. Tapi saya nggak kembali ke sana. Memang ada konsekuensinya. Kayak yang beasiswa-beasiswa nggak dapat dia beasiswanya. Ada yang kampus-kampus yang memberikan beasiswa separohnya 50 persennya. Nah, itu kan macam-macam lah. Itu kan kebijakan di sana. Tapi yang utama anak ini udah mengeluangkan waktu, mengorbankan waktu banyak, berapa tahun. Kalau mereka sampai DO, sampai putus tadi, aduh itu sangat disayangkan. Bagi saya satu aja yang DO itu udah terlalu banyak buat saya. Jangan sampai ada itu. Nah, ini yang kita upayakan. Kalau memang bisa mereka selesai di sini, tapi dapat ijazah. Dan itu artinya nggak harus mereka kembali. Nanti kembali dengan cara yang lain lah. Dengan program-program lain. Itu nanti kita pikirkan. Tapi yang utama itu dulu. Tapi ada juga yang mereka, kalau nggak balik ke Tiongkok, mereka di DO. Mereka nggak lulus nih. Oh, yang butuh praktek. Nah, butuh praktek. Ini yang menjadi prioritas utama. Jadi, kalau perlu kita carikan lah, subsidi atau carikan. Kalau memang dia tidak punya uang untuk ke sana, tetapi dia harus kembali. Ayo kita bicarakan nih. Dengan kredit, dengan pinjaman, atau dengan bantuan, atau dengan beasiswa, apapun lah. Tapi kita carikan cara untuk bagaimana caranya supaya dia bisa kembali dan bisa selesai. Ada juga yang ketiga adalah mereka, kayak misalnya kedokteran nih. Betul. Mereka pengen koas nih. Nah, koasnya ini bisa nggak? Kalau memang tidak harus ke sana dulu. Nanti aja dulu nih. Jadi, di sini dulu. Caranya gimana? Ya, yuk. Kita sebagai orang kedutaan, kita bermitra nih dengan kampus-kampus sana. Perwakilan Indonesia di Tiongkok kan? Kita bermitra dengan kampus-kampus di sana. Kita rayu-rayu lah. Kita berdiplomasi lah. Untuk supaya mereka bisa praktiknya di sini, di rumah sakit-rumah sakit di sini. Nanti, tapi diakui oleh mereka. Apa syaratnya? Yuk kita minta yuk. Standar yang diminta apa? Standar yang diminta apa? Oh, rumah sakit tipe A, oh tipe B, oh tipe C misalnya. Nah, untuk ke rumah sakit butuh apa? Oh, butuh rekomendasi dari KBRI. Oh, saya dengan senang hati. Saya SKM nih, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saya banyak teman-teman yang di Kementerian Kesehatan. Ayo, saya mohon-mohonlah dengan mereka kalau memang itu dibutuhkan. Ini actually kejadian nyata, Mas Yudil. Karena Great Wall sendiri, kita ngomong sebelum Covid, kalau kirim siswa MBBS ke dokteran ke Tiongkok, itu satu tahun bisa sampai 80-90 orang. Oke. Nah, dan dari mereka ini ada yang tahun keempat. Dia udah kepikiran nih, aduh kalau sampai seperti ini terus gimana. Sekarang saya mau balik pun, maaf, biaya tiket masih mahal. Dan harus karantina dan biaya dan lain sebagainya. Sehingga mereka tetap bertahan kuliah online. Tapi mereka juga kepikiran nih. Koasnya gimana? Koasnya gimana? Bahkan ini ada yang tahun kelima, tahun ke enam udah koas. Ini kebingungan. Nah, kontak dengan beberapa rumah sakit di sini masih menemui kendala. Nah, ini mungkin Mas Yudil bisa... Insya Allah, insya Allah. Kalau kayak gini, intinya gini. Kami tentunya ini ingin juga mendapatkan informasi ya. Apa ini kendalanya? Oh, ketidakpercayaan rumah sakit kah? Atau apa? Ketidakterimaan dari kampus kah? Mana? Nanti itu yang kita jembatani. Saya bikin audiensi deh, Mas. Boleh. Dengan anak-anak didik kami yang kebetulan MBBS juga. Mereka juga lebih punya kepercayaan diri lebih tenang. Ini menarik. Tolong kasih kami peluru ya, permasalahan apa. Jadi, tanya sama anak-anak itu. Kalaupun nanti saya ikut Zoom dengan mereka, boleh. Saya ketemu dengan mereka, apa permasalahan mereka. Nah, bagaimana solusinya nanti. Betul. Nah, itu saya insya Allah, saya akan upayakan semaksimal mungkin. Saya masih ingat di podcast pertama. Kata Mas Yudil, manfaatkan saya. Oh, itu tetap. Karena bagi saya ya, manfaatkan tentunya yang positif ya. Pasti. Nah, manfaatkan itu. Saya kan orang biasa, siapalah saya gitu ya. Kalau saya nggak dimanfaatkan, artinya saya tidak bermanfaat. Tapi kalau saya dimanfaatkan, artinya saya bermanfaat. Nah, orang membutuhkan saya. Kalau nggak dimanfaatkan, berarti orang nggak butuhkan saya. Oh, ada Pak Yudil di sana, bodo amat lah. Gitu kan nggak penting gitu. Ya, buat apa saya ada di sana gitu. Nah, itu saya sangat siap lah. Untuk dimanfaatkan. Siap, siap. Mungkin terakhir nih, sebagai bapaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak. Kira-kira ada pesan apa yang Pak Atasye bisa sampaikan ke teman-teman di luar sana. Baik yang sekarang posisi offline, yang sudah masuk di Tiongkok. Dan juga yang online ataupun belum ada rencana balik. Ataupun dalam waktu dekat akan ada rencana balik. Jadi gini, ini terutama untuk yang Tiongkok ya. Karena saya penugasannya kan di Tiongkok nih. Ini suatu kesempatan luar biasa bagi anak didik kita, peserta didik kita ya. Nah, mahasiswa-masiswa kita ya berkesempatan bersentuhan dengan negara Tiongkok. Ini hal yang luar biasa. Saya melihat perkembangan Tiongkok ini, saya dari 2006 melihat data-data ya, mereka luar biasa. Dengan jumlah penduduk yang 1,3 miliar waktu itu, sekarang 1,4 miliar lah ya. Itu dia membuat program sistem pendidikan yang luar biasa, canggihnya. Sehingga membuat SDM mereka itu benar-benar berdaya guna, berdaya saing. Nah, ini perlu kita contoh. Indonesia dengan 270 juta penduduk ya, 250-270, ini rasanya perlu mencontoh Tiongkok. Dan kesempatan bagi teman-teman ya, karena kita pelajar yang kuliah sana, ini adalah keputusan yang sangat tepat untuk berkuliah gitu ya. Menimba ilmu ke Tiongkok. Kalau Nabi sampai bilang ya, utlubul ilmi walau visin, tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina. Ini luar biasa ya. Banyak hal-hal yang bisa kita contoh dan kesempatan ini membuat kita berhadapan langsung dengan negara adidaya. Tidak hanya, Amerika kan masih 12 jam ya. Kita dengan Tiongkok hanya beda 1 jam. Eh, Jakarta ya. Bali Nusa Tenggara, Bali... Sama. Itu sama. Papua malah lebih dulu gitu kan. Jadi artinya di era, apa, area waktu yang hampir sama. Kalau mau ngomong masalah Eropa, di sana 4 musim juga kok. Ada musim dingin. Kalau mau salju adalah di sana bisa gitu. Jadi pemandangan apapun juga sudah Eropa lah. Dan secara pendidikan juga sekarang sudah luar biasa bagus ya Tiongkok kan? Justru itu. Jadi mereka, saya sudah baca bukunya Education for 1.3 billion ya. Itulah yang mengubah Tiongkok menjadi seperti sekarang ini. Dan itu diawali dari pendidikan. Dan pendidikan ini benar-benar dia menjadi pabriknya SDM. Dia mau jadi apa? Mau jadi tenaga kerja kan? Mau jadi peneliti kan? Mau jadi penulis art atau olahragawan? Itu dari sekolah. Jadi mereka menjadikan sekolah itu benar-benar menjadi center of excellence. Nah kalau kita kan di sini, wah ada si A bagus, dia keren, dia berprestasi di bidang A. Itu karena sekolah atau karena sendiri? Sekolah. Enggak. Kalau di kita karena dia belajar sendiri. Dia jago main piano. Ya bukan karena sekolah. Dia juara nyanyi. Bukan karena sekolah. Oh ini maksudnya di Indonesia? Di Indonesia. Dia hebat sebagai jadi apa? Itu bukan karena sekolah. Karena dia belajar sendiri. Nah itu sekolah ngapain? Nah sekarang kita sudah bermitra dengan Tiongkok. Tiongkok punya pola-pola seperti, ayo kita tingkatkan. Dan teman-teman nanti yang sudah lulus dari Tiongkok dan sudah bermitra dengan Tiongkok, ini akan menjadi jembatan, akan menjadi kekuatan kita. Pola-pola yang dilakukan oleh Tiongkok itu bisa kita duplikasi di sini untuk membangun Indonesia juga. Jadi ini saya berterima kasih sekali teman-teman yang sudah mengambil keputusan untuk kuliah di Tiongkok, berdarah-darah. Saya dulu ingat di podcast saya pertama ya, pimpinan saya, dirjen saya waktu itu pernah mengatakan, kalau Yudil pergi ke negara lain, selesai Yudil dari sana mungkin masih nobadi katanya. Nanti kalau Yudil mau ke Tiongkok, agak susah belajar bahasa, nyala kehidupannya, segala macam. Tapi lulus dari sana. Insya Allah jadi sempadi. Dan itu sudah terbukti sekarang. Itu, artinya ini peluang bagi teman-teman juga. Mereka memutuskan kuliah untuk ke Tiongkok, mudah-mudahan teman-teman semuanya akan jadi sempadi. Luar biasa. Itu. Luar biasa, Mas Yudil. Itu greatestnya. Jadi yang di highlight adalah dari Pak Tasya, Pak Yudil Katim adalah gunakanlah kesempatan ini. Karena nggak semua orang memiliki kesempatan yang sama bisa ada kuliah di Tiongkok. Dan bagi yang belum, carilah kesempatan itu. Dan kalau sudah kuliah, jangan hanya kuliah. Cari kerjasama, cari mitraan. Betul, cari mitraan. Itulah yang perlu diperhatikan. Dan tambahan mungkin dari saya, bagi creators ataupun siswa-siswa Indonesia yang kuliah di Tiongkok, selalu ingat adalah jaga nama baik diri sendiri dan keluarga. Belajarlah yang dengan tekun, dengan baik, dan juga patuhilah semua peraturan yang ada di negara tersebut. Karena bagaimanapun kita tinggal di suatu tempat, maka kalian akan harus sesuaikan dengan hukum dan peraturan di situ. Dan yang terpenting adalah jaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Oke. Mas, luar biasa. Hitungan hari mau ke Beijing nih. Iya. Ketemu di Beijing ya? Oke. Nanti kalau yang dari Great Wall, boleh nanti kalau sempat kumpul di Beijing atau di mana? Boleh, boleh. Kita ada dialog-dialog. Saya ingin tahu juga apa permasalahan mereka, apa solusi, apa ide-ide terbaik mereka. Pasti, pasti. Itu peluru bagi saya. Iya, Anda bapaknya anak-anak. Iya, makanya. Iya, itu saya juga dibantu. Tapi ngomongin MBBS, nanti kita coba boleh audiensi deh, Mas. Sama yang kedokteran. Mau dengan rumah sakitnya atau dengan kelompok-kelompok kedokterannya? Coba saya ngomong dengan siswa dulu. Siswa dulu boleh. Juga kan ada perkumpulannya untuk yang kedokteran ya? Boleh, boleh. Perluni ya. Perluni ya. Nanti kita juga sambungkan itu bagaimana. Oke. Thank you, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ini. Sayang, terima kasih. Selamat. Nggak boleh ngomong selamat jalan. Selamat bertugas di Beijing. Selamat bertugas ya. Semoga semuanya lancar, sehat, dan aman. Oke. Ini Jackie Chan udah suruh ngopi nih. Oh iya. Jadi kita harus ngopi dulu ya. Kita belum ngopi. Belum ngopi ya. Kita belum ngopi. Nanti lagi kita ngopi. Oke, Dan. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.